Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Sundil Bolong di rumah suamiku, part terakhir Bagi yang belum mendengarkan cerita dari pas 1 sampai 4 Silahkan klik link yang ada di deskripsi Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel tentang misteri Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Apa kamu siap? Tanya Bima sembari menoleh ke arahku Siap apa? Kita masuk ke sana Aku segera menggeleng Ruang rahasia pastilah gelap dan pengap Aku takut Baik, biar aku yang masuk Kamu berjaga-jaga supaya kalau somi mau pulang Aku bisa segera keluar Baiklah Bima memutuskan untuk membuka pintu rahasia di lantai itu Sekali dua kali sendakan, pintu masih tak mau terbuka Namun di sendakan keempat, akhirnya pintu itu terbuka Seketika aroma busuk bercampur wangian bunga menusuk hidungku Bima menyeroti ruang rahasia itu dengan senter ponsel Lalu, setelah melihat ada tangga untuk turun Akhirnya Bima mau masuk ke dalam ruang rahasia itu Pria itu perlahan turun Sembari menyeroti jalan dengan senter ponsel Bagaimana Bima? Ada apa di sana? Aku masih belum mendapatkan sesuatu, Mai Teriaknya dari dalam Jantuhku semakin berdebar tak karuan Apalagi saat tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam ruangan tersebut Apa Bima? Gak apa-apa, aku cuma kepleset Aku bangkit, lalu berjalan ke pintu Sejenak memindah sekitar Memastikan jika suamiku belum pulang Setelah memastikan keberadaan suamiku yang belum terlihat Aku kembali ke pintu rahasia itu Hening Bim? Bima? Tak ada sahutan Kemana pria itu? Kenapa dia diem saja? Bima? Apa kamu denger aku? Teriakku lagi Sepi Apakah mungkin terjadi sesuatu pada Bima? Aku bangkit dan bersiap untuk turun Namun tiba-tiba saja ada yang memukul tengkuku dengan keras Seketika aku ambruk ke tanah Sesaat sebelum kehilangan kesadaran Aku melihat sosok pria berjaket hoodie dan topi Tengah memegang balok kayu meskipun samar-samar Pria itu berjongkok Lalu menjembek rambutku Aku masih tak bisa melihat wajahnya Tetapi aku bisa melihat senyumnya Senyum aneh yang pernah aku lihat di dalam mimpi Sangat mirip dengan senyuman mas Firman Aku membuka mata saat merasa tubuhku lengket semua Saat ingin bangkit Aku tak bisa melakukannya Tangan dan kakiku terikat Aroma amis dan anggir memenirongga penciumanku Aku memindai sekitar Aku tengah terbaring di sebuah dipan dengan tangan dan kaki terikat Di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap Aku yakin Ini di dalam ruangan rahasia yang tadi Bima temukan Aku kembali memindai sekitar Mencari keberadaan Bima Ketemu Pria itu tengah terikat dengan posisi berdiri Kepalanya menunduk menandakan jika dia pasis dan kehilangan kesadaran Mataku seketika membuka Saat melihat sosok pria yang sama terikatnya di sebelah Bima Mas Firman Mas Firman bangun Aku kembali berteriak Sembari menarik tangan dan kaki Siapa tahu ikatanku bisa lepas Ternyata ikatan ini sangat kuat Pergelangan tanganku sampai berdarah Tetapi ikatan sama sekali tak bisa dibuka Tiba-tiba saja aroma busuk dan anggir tercium Mendadak tubuhku kedinginan Hingga membuat bulu romahku berdiri Aku kembali mengamati sekitar Betapa terkejutnya aku Saat melihat ada tubuh wanita lain di ranjang berbeda Yang kondisinya sudah mengenaskan Tubuh wanita itu separuhnya sudah berupa tulang Separuhnya lagi masih berdaging dengan belakang yang berjeceran Perutku seperti diaduk-aduk melihat pemandangan itu Mual dan ingin muntah Namun posisi tidurku yang terlentang membuatku harus menangan rasa mual itu Kalau tidak Mukaku sendiri yang nanti penuh dengan sisa makanan Melihat pemandangan mereka itu Spontan aku berteriak dengan sangat kencang Namun dua pria yang sedang terikat di depanku itu sama sekali tak bergerak Mas Derman Mas bangun Aku mengalihkan pandang ke Bima Bima bangun Bim Bangun Bima sepertinya merespon suaraku Kepalanya bergerak-gerak Bima ayo bangun Bim Tolong aku Teriaku lagi Bima menggelengkan kepalanya pelan Dia lalu memandangku Pria itu menggeleng lagi Mungkin untuk menghilangkan rasa pusing di kepalanya Aku terus mencoba menarik tanganku dari ikatan Supaya bisa terlepas Walaupun peluangnya sangat kecil Aku terus mencoba Tiba-tiba saja pintu ruangan rahasia ini terbuka Bima kembali berpura-pura pingsan Sorot sinar matahari samar-samar masuk Bayangan seseorang tengah turun membuatku tertegun Aku semakin ketakutan Saat pemilik bayangan itu mulai terlihat Perlahan dia menghampiriku Tepaskan aku Apa mau kamu? Teriaku begitu dia sampai di dekatku Pria itu hanya diam Sembari terus berjalan mengelilingi ranjang tempatku berbaring Dia kemudian berhenti tepat di samping kepalaku Tangannya terulur mengerus pipi Membuatku semakin ketakutan Selesai membelai pipi Tangannya turun ke leher Lalu dadi dan perut Mau apa kau? Lepaskan aku Teriaku lagi Dia sama sekali tak merespon Dianya terus tersenyum seraya menggerayangi tubuhku Rasa takut yang teramat sangat membuat air mata bercucuran Bima Mas Riman Tolong aku Bima hanya bisa mengangkat sedikit kepalanya Bercuma kau meminta tolong Tak ada satupun yang bisa lolos dari cengkramanku Suara berat sosok itu membuatku terbelalak Siapaku sebenarnya? Apa maumu? Pria itu kembali berjalan dan berhenti di dekat kaki Mengelus-ngelus paha lalu ke telapak kaki Dia kembali berjalan Menjembek rambutku hingga rontok di tangannya Helayan rambutku yang rontok tertinggal di tangannya Dia dengan menjijikannya menciumi helayan rambutku itu Dengan penuh nafsu Harum rambutmu Mengingatkanku pada Dewi Pria itu kembali mencium rambutku sambil memejamkan mata Sebentar lagi Wangi rambut Dewi bisa kurasakan lagi Aku terdiam Apa maksud dia bisa merasakan lagi harumnya rambut Dewi? Lepaskan aku Tidak akan Tinggal satu langkah lagi Aku bisa membuat Dewi bangkit kembali Dasar biadab Kurang ajar Lepaskan aku Aku masih terus meronta dan berusaha melepaskan diri Namun sosok pria yang masih belum bisa kulit wajahnya itu Justru menamparku Diam kamu Kamu gak ada hak untuk berteriak Dasar gila Lagi-lagi dia menamparku sangat keras Rasa peri dan sakit seketika menjalar di pipi Pria itu berjalan ke arah ranjang yang berisi jasad wanita tak utuh tadi Lihat Dewi Dia sangat bebal Dia memberontak Dia mengatakan aku gila Ujarnya kembali menunjukku dengan penuh emosi Dia kembali menatap ke arahku Matanya yang merah karena amarah membuatku ketakutan Apalagi saat dia kembali Lihat saja Maya Kamu akan merasakan akibatnya Karena sudah bilang aku gila Dia melengos Lalu beranjak naik Keluar dari ruangan rahasia ini Ya Tuhan Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat setelah pria itu naik dan menutup pintu ruangan rahasia Gelap kembali merajai Aku hanya bisa melihat samar-samar Terdengar suara rintihan Itu pasti Mas Firman atau Bima? Mas Firman? Bima? Panggilku untuk memastikan Maya Suara itu menyahut Dari suaranya sedikit berat Aku yakin itu Bima Bim Tolong Bim Teriakku lagi Tunggu Mai Aku juga diikat Aku akan berusaha melepaskan diri Lalu suara gaduh mulai terdengar Sesekali teriakan Bima terdengar Dia sepertinya tengah berusaha keras untuk lepas Hingga tiba-tiba suara benda jatuh terdengar nyaring Bima jatuh ke lantai Ikatannya terlepas Namun dia justru menolak ke kanan dan kiri Seolah mencari sesuatu Bim Bim Lepasin aku Bim Pria itu menatapku Lalu segera bangkit dan mendekatiku Siapa sebenarnya yang lakuin ini? Kurang ajar Dia melepaskan ikatan di tangan sembari mengomel Aku juga gak tahu Awalnya aku kira Mas Firman Tapi ternyata bukan Setelah ikatan di tanganku lepas Aku melepasku sendiri ikatan di kaki Bima berenjek ke arah Mas Firman yang masih terikat dengan tangan menggantung Saat ikatan tangan Mas Firman lepas Tubuhnya berjatuh ke lantai Beruntung Bima berhasil menangkapnya Lalu membaringkan Mas Firman ke tanah Mai Bima menatapku yang baru saja bisa melepas ikatan di kaki Dari pandangan majahnya Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres Aku bergegas menghampiri mereka Dan berlutut di sebelah tubuh Mas Firman Kenapa Bim? Aku menatap Bima yang terus menunduk Lalu dia menatapku sembari menggeleng pelan Apa maksudnya? Mas Mas Firman bangun Mas Kita harus segera keluar dari sini Aku menampuk-nampuk pipi suamiku itu Wajahnya terlihat pucat dengan beberapa luka di wajahnya Darah yang mengering juga terlihat di ujung bibir Mas Firman Darah yang mengering juga terlihat di ujung bibir Mas Firman Tak hanya wajah Kemeja putih yang digunakannya juga bernoda oleh darah di bagian perut kanan Mas Ayo bangun Mas Aku menampuk lebih keras pipinya Aneh Kenapa dia sama sekali tak merespon Apakah dia bingsan? Mas Bangun Mas Jantungku berjetak tak karuan Entah kenapa aku merasa Mas Firman tidak baik-baik saja Mas ayo bangun Teriakku sambil memukul pelan tubuhnya Mai Udah Mai Bima menjaga tanganku Apa maksud kamu? Aku harus bangun di suamiku Kita harus keluar dari sini sama-sama Tanganku kembali memukul pelan tubuh suamiku itu sembarangan Hingga tanganku tak sengaja mengenai node darah di bagian perut Mas Firman Darah itu seolah tak berhenti mengalir Mai Ayo kita pergi Bima menarik tanganku sembari berdiri Namun aku menepisnya Aku penasaran dengan darah Mas Firman yang terus saja keluar di bagian perut Dengan tergesa-gesa Aku membukakan si kemeja Mas Firman satu-satu Lalu membukanya lebar Aku tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini Mas Firman Liriku sembari menetap wajah suamiku yang pucat Bima kembali berjengok di sampingku Dia merangkul bahuku erat Ikhlaskan Maya Firman sudah gak ada Ujarnya sembari memaksaku bangkit Tidak ada bagaimana Mas Firman terbaring di depanku Perutnya terluka hingga darah terus saja mengalir dari sana Lepasin aku Bima Aku mengguncang tubuh Mas Firman Bangun Mas Bangun Mas Aku gak suka kamu berjanda kayak gini Ayo bangun Teriaku Tetapi Mas Firman terus saja diam Tubuhnya kaku Sudah Maya Ayo kita harus pergi Bima memaksa untuk bangkit Enggak Aku gak akan ninggalin Mas Firman sendirian Aku sudah salah sangka pada Mas Firman Selama ini Kukira dia adalah pelakunya Ternyata aku salah Sekarang Dia justru terbujur ke aku di depanku Maya Kita harus segera pergi dari sini Sebelum orang itu datang Bima kembali menariku Tapi Mas Firman Bim Suamiku Dia sudah meninggal Maya Dia sudah meninggal Bima menjengkram kedua lenganku Aku menatap tubuh suamiku Pria itu mengalami luka penyiksaan begitu banyak Wajahnya penuh lebam Bibirnya berdarah dan perutnya terbuka Sadar Maya Sadar Kita harus pergi Setelah kita keluar dari sini dengan selamat Kita kembali lagi untuk menjemput suami kamu Aku menatap Bima Benar juga apa yang dia katakan Aku harus selamat supaya bisa menjemput suamiku Dan menyemayamkannya dengan layak Aku melepas tangan Bima dan kembali berlutut Menatap mata suamiku yang tertutup rapat Maafkan aku Mas Aku mengusap lembut kepalanya Aku akan kembali Aku segera bangkit dan mengikuti Bima menuju ke tangga Karena hanya itu akses satu-satunya kami bisa keluar Sayangnya Baru beberapa anak tangga kami naiki Terdengar suara dari luar Aku dan Bima kembali turun Lalu bersembunyi di sudut paling gelap Dari sini aku bisa melihat pergerakan orang itu yang kini menuju ranjangku Sial Dia kabur Teriaknya sembari memukul ranjang Aku yang terkejut dan bersaja berteriak Beruntung Bima segera menutup mulutku dan merariku semakin mundur Hingga merapat ke dinding Maya, Maya Aku tahu kamu belum keluar dari sini Pernyata itu berjalan mendekati tubuh Mas Firman Di mana tempat itu lebih gelap Maya Tolong aku Maya Mas Firman Itu suara Mas Firman Aku hendak mendekat Tetapi Bima memegangi tanganku hingga aku tak bisa bergerak Lepaskan aku Lepaskan aku Bima Itu Mas Firman Aku harus menolong dia Aku berucap liri Itu bukan Firman May Sadar Ucap Bima dengan suara liri Sembari semakin erat memegangiku Dengar Itu suamiku Dan aku yakin dia belum meninggal Aku menepis tangan Bima dan berlalu Dalam remangannya saya Aku harus berjalan dengan perlahan Maya Aku disini Maya Suara itu seolah menontonku Iya Mas Aku Belum selesai aku bicara Kakiku lebih dulu terantuk sesuatu hingga aku terjatuh Saat hendak bangkit Tanganku menyentuh sesuatu yang mirip dengan tangan Aku membuka mata lebar-lebar Untuk melihat tangan siapa yang tengah ku pegang Saat aku bisa melihat pemilik tangan Seketika mataku membulat Mas Jika Mas Firman benar-benar sudah tewas Lalu siapa yang memanggil-manggil namaku Tiba-tiba Aku merasa ada yang sedang berdiri di belakangku Gawat Sepertinya aku ketahuan Baru berniat melarikan diri Tetapi seseorang di belakangku itu lebih dulu menjembek rambut Dan menyiratku kembali ke ranjang Pria misterius yang memiliki suara mirip dengan Mas Firman Dan itu mulai mengikat tanganku Namun Belum sampai selesai Bima memukulnya dengan kursi kayu Pria itu ambruk Maya Tangguk lalu bergegas naik ke tangga Sementara Bima terus menangkis pukulan pria misterius yang semakin membabi buta Tinggal beberapa anak tangga Ketika aku tiba-tiba merasakan sakit di betis kanan Lalu aku merasa ada yang mengalir dari titik rasa sakitku Aku jatuh terduduk Lalu dengan sisa tenaga meraba betis yang benar-benar sakit Rupanya sebila pisau menancap di sana Aku memegangi gagang pisau yang menancap di kakiku itu Lalu dengan mata terpejam Aku menariknya secepat mungkin Rasa sakit dan perih seketika menjalar Aku menatap ke arah Bima yang masih sibuk menjaga pria itu ke arahku Namun pria itu rupanya sangat kuat Dia mendorong Bima lalu memukul wajah dan perutnya hingga Bima terkapar Bima Pergi Maya Pergi Teriak Bima masih dengan berbaring Pria misterius itu menatap ke arahku Lalu dengan cepat berbalik dan berlari ke arahku Panik Aku merangkak menuju pintu di atas tangga Mau kemana kamu Maya Pria itu berhasil meraih kaki kananku yang terluka Rasa sakit membuatku seketika berteriak Pria itu terus menarik kakiku hingga aku perlahan turun dari tangga Lepas Aku menandang tangan pria itu Aku kembali merangkak ke pintu Lagi-lagi dia meraih kakiku Namun kali ini aku tidak mau kalah Aku terus menandang pria itu hingga dia terjatuh berguling-guling Aku tak menyiapkan kesempatan itu Dengan cepat aku merangkak sampai ke atas dan membuka pintu Dengan sisa tenaga Aku keluar sembari menahan sakit di kaki Darah dari bekas loka tusuk itu merembes membasai celan aku Namun aku tak peduli Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana cara aku bisa keluar dari rumah ini Dengan selamat dan menyelamatkan Bima Aku berjalan dengan tertati Kaki kananku benar-benar sakit Saat mendek membuka pintu gudang untuk keluar Sebuah pukulan mengenai tanganku Aku terjatuh ke lantai Tak hanya memukul tangan Pria itu juga memukul kepalaku Maya, Maya Kamu gak akan bisa lepas dari aku Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini pada aku? Teriaku sembari menjauh dengan cara mengesot Kamu gak perlu tahu siapa aku Karena sebentar lagi Nyawamu akan kuhabisi Aku terus menjauh Tetapi lelaki itu terus saja mendekat Tangannya yang memegang balok kayu itu mengayun-ayun Dasar gila Tiba-tiba saja dia memukul tembok dengan balok kayunya Sudah kubilang Aku tidak gila Aku hanya maunya wamu Supaya aku bisa membangkitkan kembali Dewi Kamu bukan Tuhan Selamanya kamu tidak akan bisa membangkitkan manusia Yang sudah mati Diam Dia kembali memukul tembok Pria itu membuka tudung hudi dan topi yang selama ini menghalangi penglihatanku Seketika aku terbelalat Melihat sosok dibalik pria misterius itu Ini tidak mungkin Bagaimana bisa Pria misterius itu adalah Mas Firman Apa-apaan ini Kenapa dia ada dua Lalu yang tewas tadi siapa Kalau suamiku ada disini Lalu siapa yang disana Aku bingung Berkali-kali aku menetap jasad Mas Firman Dan sosok yang berdiri di depanku secara bergantian Ini mustahil Kalau suamiku kembar Kenapa aku tidak tahu Kepalaku sangat sakit Hingga tak mampu mencerna semuanya Samar-samar aku melihat sosok lain di belakangnya Tiba-tiba Kembali sebuah pukulan mendarat di kepala aku Seketika hanya gelap yang kulihat Aku terbangun Di saat sinar patah hari menyoroti mata Segera saja aku bangkit dan memindai sekitar Aku terbangun di kamarku sendiri Apakah aku bermimpi Aku mencoba merabat tubuh dan kaki yang tertuka Gilang Kemana semua luka dan rasa sakit yang tadi begitu menyiksa Apakah mungkin aku sudah meninggal Perlahan Aku turun dari ranjang Lalu keluar dari kamar Suasana rumah sangat hening Tiba-tiba saja terdengar suara piring pecah dari arah dapur Apakah itu suamiku? Aku segera berlari ke dapur dan mendapati seorang perempuan hamil Tengah memunguti pecahan piring Astaga Kenapa hari ini aku payah sekali? Entah sudah berapa piring dan gelas yang sudah aku pecahkan Gerutunya Dia lalu membong pecahan piring itu ke tempat sampah Setelahnya Perempuan berparas cantik itu meraih sapu Namun belum sampai dia menyapu lantai bekas pecahan piring itu Dia sempoyongan Perempuan itu memegangi kepalanya Lalu perlahan Darah yang kental keluar dari salah satu lubang hidungnya Tangan perempuan itu terulur Dan mengusap darah yang keluar dari hidungnya itu Sayang, aku pulang Aku segera menoleh ke arah ruang tamu yang menjadi sumber suara tadi Mas Firman Pria itu terus berjalan mendekat Lalu menembus tubuhku dan memeluk perempuan hamil yang sedang menghapus darah di hidungnya Mas Farid Kau udah pulang? Suara perempuan itu bergetar Seperti tengah ketakutan Iya Hari ini aku sengaja pulang awal Aku mau nemenin kamu seharian ini Romantis banget sih suamiku ini Oh iya Kamu udah masak Belum mas Perempuan itu menggeleng Bagaimana? Kalau kita makan di luar Wah Mau banget mas Ya sudah Kamu siap-siap ya Aku tunggu di luar Farid berjalan keluar rumah Sementara perempuan itu masuk ke kamar Dan keluar lagi dengan pakaian yang sudah bergantai rapi Wajahnya yang cantik juga sudah dipoles dengan bedek juga lipstick Mereka lalu pergi dari rumah menggunakan mobil Tiba-tiba saja kabut menutupi penglihatanku Namun setetik kemudian Kabut itu menghilang dan aku sudah berada di dalam mobil yang Farid dan perempuan itu tumpangi Apa-apaan ini? Mas Kalau anak kita cewek Kamu mau kasih nama siapa? Tanya perempuan itu Sembari mengelus perutnya yang buncit Dewi Kok Dewi? Kan itu nama aku mas Iya Karena Kalau anak kita perempuan Pasti cantiknya bakalan sama seperti kamu Kalau cowok Hmm Siapa yang enaknya? Farid melirik perempuan itu dengan tersenyum Sepertinya Aku akan memberi nama Mas Awas Teriak perempuan itu Farid hampir saja menabrak seseorang yang menyeberang sembarangan Beruntung dia bisa menghindarinya dan segera menepi Dasar orang gak tawa turan Jeberang sembarangan Farid tendak turun dari mobil Mau kemana mas? Cegadewi Orang seperti itu harus diberi pelajaran Geram Farid Udah lah mas Gak usah dibuat emosi Enggak wi Orang seperti itu bisa membahayakan nyawa orang lain Farid tetap turun dari mobil Kalau begitu aku ikut Dewi hendak ikut turun Jangan Kamu tetap di mobil Aku gak mau kamu kenapa-napa Baik mas Dewi hanya bisa mengalah nafas Dan kembali menatap jalan raya dari kursinya Aku ikut turun dan mengikori Farid Pria itu memarang isi pelaku yang menyeberang sembarangan itu Namun Amarahnya berhenti saat terdengar gentuman keras Farid menatap mobilnya yang sudah terseret jauh dari posisi awal oleh sebuah truk Farid berdiri mematung memandangi mobilnya Seper sekian detik Dia baru sadar Lalu berlari ke arah mobil Membuka pintu Dan membawa Dewi yang sudah berlumpuran darah keluar dari mobil Lalu Farid membaringkan Dewi ke aspal dengan posisi kepala dalam pangguanya Dewi Sadar Dewi Farid menepuk-nepuk pimpi Dewi Sayang Jangan tinggalin aku Farid terus-terusan menepuk pimpi Dewi Tapi Dewi sama sekali tak berespon Enggak Dewi Enggak Kamu gak boleh tinggalin aku Farid membopong tubuh Dewi Seseorang membantu Farid memasukkan Dewi ke dalam ambulans Dan sedetik kemudian Ambulans pun melaju ke rumah sakit terdekat Sampai di rumah sakit Farid terus mendampingi Dewi yang dibawa masuk ke ruang IGD Farid terus mundur-mandir menanti hasil pemeriksaan Hingga seseorang lainnya datang dan mendekati Farid Dan seseorang itu adalah Mas Firman Gimana keadaan Mbak Dewi Aku menolak ke arah pria yang mendekati Farid Belum tahu Dokter belum mengasih kabar Tepat setelah Farid berucap Dokter keluar dari IGD Dokter Gimana keadaan istri saya Lalu gimana dengan anak saya Farid terlihat sangat panik Iya dok Gimana keadaan kakak ipar saya dan bayinya Mohon maaf Pasian Dewi dan bayinya Tidak bisa kami selamatkan Mereka sudah tidak bernyawa ketika dibawa kemari Apa maksud dokter Farid meraih kera baju dokter tersebut Kak, tenang kak Kakak harus ikhlas Firman mencoba melepaskan cenggrama tangan Farid Istriku belum meninggal Dia masih hidup Sabar pak Istri bapak sudah meninggal Dokter mencoba menjelaskan Enggak Dewi gak mungkin meninggal Enggak Farid mengacak rambutnya sendiri Dia terlihat sangat frustasi Lagi-lagi Kabut menyelimuti Hingga aku tak bisa melihat apapun Lalu beberapa detik kemudian Kabut itu berangsur menghilang Kini Aku sudah berdiri di tengah hutan yang lebat dan gelap Dimana aku? Di dalam hutan itu Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat Aku segera bersembunyi di balik semak belukar dengan berjongkok Langkah kaki itu berhenti tepat di sampingku Aku pun mengindip dari semak belukar untuk mengetahui siapa pemilik suara langkah kaki itu Dengan diterangi cahaya bulan yang temaran Aku melihat Mas Firman juga Farid Sebenarnya kita mau kemana kak? Sudah Kamu diam saja dan ikuti aku Perintah Farid Mereka kembali berjalan dan semakin masuk ke dalam hutan Aku mengikuti langkah mereka secara diam-diam Mereka lalu berhenti di sebuah gubuk Aku heran Kenapa ada gubuk di tengah hutan belantara seperti ini? Aku kembali bersembunyi saat salah satu dari mereka berhenti Rumah siapa ini kak? Udah diem Ayo masuk Kak Aku gak mau kakak melakukan hal-hal yang aneh Hal aneh apa? Aku cuma mau ketemu Kikusumo Siapa itu kak? Pasti Dukun Kalau iya kenapa? Apa salahnya mendatangi Dukun? Dia Dukun Sakti yang bisa menghidupkan orang mati Sadar kak Itu dosa besar Mana ada manusia bisa menghidupkan orang mati Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu Ah Persetan dengan Tuhan Dimana dia saat isiku butuh pertolongan Di saat aku tengah berbahagia karena sebenarnya lagi memiliki anak Apa yang dia lakukan? Farid menggeleng frustasi Dia merebutnya dariku Dia merebutnya dariku Firman Apa salahku? Firman mencoba menenangkan saudara kembarnya itu Namun Farid menepis sangat mas Firman Aku tak percaya lagi pada Tuhan Ada yang lebih hebat darinya Iku Sumo Dia sama hebatnya dengan Tuhan Sadar kak sadar Mas Firman mengguncang bau Farid Kak Dewi sudah meninggal Dan biarkan dia tenang di alam sana Kita doakan saja dia masuk surga Dan suatu saat nanti kita bisa bersamanya Tidak Aku mau Dewi hidup kembali Apapun caranya Aku akan tetap membuat Dewi kembali lagi pada aku Farid melangkah mantap ke dalam gubuk Aku tak berani lagi mendekat Karena tiba-tiba saja di alaman gubuk itu Banyak sekali makhluk Salah satu makhluk yang bertubuh besar dan tinggi melotot ke arahku Dia menyaringai Menampakkan giginya yang runcing dan hitam Aku segera menjauh Takut kalau-kalau mahluk itu menangkapku Aku berlari ke arah berlawanan Entah dari mana datangnya Tiba-tiba saja aku sudah terkepung oleh mahluk-mahluk aneh Mahluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya Mereka seperti melihat makanan lezat saat menatapku Air liur mereka sampai menetes ke tanah Tiba-tiba bumi bergetar Aku sampai harus berpegangan pada sebuah pohon Namun semakin lama Getaran itu semakin nyata Aku pun terjatuh Lalu sinar yang sangat terang mengerangi Seorang perempuan dengan gaun putih tersenyum pada aku Dia mengelurkan tangan Dan aku refleks membalas uluran tangan itu Namun Belum sampai tanganku menyentuh tangannya Perempuan itu berubah Perempuan cantik yang tadi kulihat Ini menjadi perempuan yang menyeramkan Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya Kembali 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 Teriak mahluk itu Tangannya yang kurus kembali terulur Kali ini tangan itu memanjang Kembali Kembali Teriakan mahluk itu menggema di telinga Hingga tiba-tiba gelap Aku mencoba membuka mata Tetapi ternyata mataku sudah ditutup sesuatu Entah itu kain atau yang lainnya Yang jelas Aku sama sekali tak bisa melihat Beberapa menit kemudian Telingaku mendengar suara langkah kaki yang mendekat Aku yakin betul Itu suara Farid Ingin teriak Tetapi mulutku sudah disumpah sesuatu Aku hanya bisa berteriak dalam hati Farid tiba-tiba saja membuka penutup mataku Seketika cahaya dari obor membuatku menyipit Aku kini tengah terikat di atas sebuah patu besar Sesosok mayat perempuan terbaling di sebelahku Mayat yang sama yang tergeletak diranjang di ruang bawah tanah Farid mendekat Mengelilingi tubuhku Lalu membelai wajahku Andai saja kau bukan wanita yang memiliki hari lahir yang sama dengan Dewi Mungkin kau tak akan ada di sini Dan Andai saja Firman tak berhianat Pasti sejak awal kedatanganmu Aku sudah bisa membangitkan Dewi Farid melepas sompal di mulutku Dasar gila Manusia sesat Iblis Sssst Dia menangkup daguku hingga aku kesulitan bicara Jangan banyak bicara Nanti Dewi terganggu Kau cukup diam dan biarkan aku bekerja Aku meluda tepat di wajahnya Dia menampar pipiku dengan sangat keras Lalu tiba-tiba meraih pisau Dan hampir saja menancapkannya di dedaku Hentikan Suara parau seorang pria berhasil membuat Farid terdiam Kau membutuhkan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Dewi Jika dia tewas sebelum ritual dimulai Maka semua akan sia-sia Farid membuang pisaunya kesal Lalu dia menetapku dengan penuh amarah Seorang lelaki tua muncul dari kegelapan Dan secara tiba-tiba sudah ada di sampingku Dia tersenyum hingga menampilkan giginya yang hitam Jaga wanita ini Aku akan segera siapkan ritualnya Farid mendekat Giliran pria tua itu yang pergi Dalam sekejap Bermacam ubur rampe sudah tersedia di atas kepala Aroma kemenyan yang menyengat membuatku terbatuk Asapnya membumbung membuat mataku perih Aku memindah sekitar Kemana Bima? Kenapa aku tak bisa menemukan di sini? Apakah dia sudah tewas? Atau malah berhasil kabur? Mendadak sekelebat bayangan melesat dari segala arah Bayangan itu mulanya hanya satu Namun semakin lama Bayangan itu kini tak hanya satu Puluhan atau mungkin ratusan Mereka melayang-layang di atas tubuhku Satu persatu mencoba masuk Namun setiap hampir mendekati tubuhku Mereka melebur menjadi debu lalu hilang Hingga menyisakan satu bayangan saja Yang jika diperhatikan bayangan itu seperti seorang perempuan Suara Kikusumo semakin lantang membaca mantra-mandra Lalu bayangan perempuan itu mulai menampakkan wujudnya Wujud seorang perempuan menjijikan yang sama dengan yang terbaring di sebelahku Lama-kelamaan Sosok bayangan itu perlahan menjadi bayangan wanita yang cantik Dia melayang di atas tubuhku dengan senyuman mengerikan Tidak, pergi Teriaku Saat sosok itu semakin dekat Wajah kami bahkan hanya berjarak dua jengkal dengan posisi dia di atasku Tidak, jangan Teriaku lagi Tiba-tiba saja angin berembus kencang Hingga membuat api diobor meliuk-liuk Bayangan sosok perempuan tersebut bergembing Dan terus saja maju Hingga tiba-tiba datang sosok sundel bolong yang selama ini mengganggu ku di rumah Sosok itu mengelurkan tangan untuk mencekik leher Kikusumo Kikusumo mencoba melawan dengan membaca mantra-mandra Akan tetapi Suara Kikusumo terdengar tertahan Fahri tak tinggal diem Dia mencoba menyelamatkan dukun yang dia puja itu Namun tetap saja tak bisa Sundel bolong yang aku yakin adalah adik Bima itu Semakin mempererat cekikannya Kikusumo terlihat lemas Tangan yang tadi dia gunakan untuk melawan mulai terpulai Tidak, tidak Jangan pergi Kikusumo Jangan Farid mencoba menarik tubuh Kikusumo Supaya terlepas dari sundel bolong tersebut Bayangan sosok wanita yang melayang di atas tubuh itu memudar Suara teriakannya melengking membuat telingaku sakit Tidak, Dewi Dewi jangan pergi Dewi Teriak Farid frustasi Aku menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri Meskipun tanganku harus terluka lagi Kau Semua ini gara-gara kau Tunjuknya pada aku Dia lalu mendekat Melepaskan ikatanku Lalu mulai menyiksaku Namun tiba-tiba sosok sundel bolong itu melesat masuk ke dalam tubuhku Seketika aku merasakan sensasi panas amarah dan kesedihan yang mendalam Air mata ini tak sanggup kebendung Hingga airnya terus saja mengalir Tubuhku sepenuhnya dikendalikan oleh sundel bolong tersebut Dia mengulurkan tangan menangkis pukulan Farid Amarah yang kurasa di dadaku semakin membunca Sekelebat ingatan melintas di kepala Ingatan yang membuat sosok dalam tubuhku kian beradang Dapat kurasakan amarah dan kesedihan itu Amarah karena bayinya dikeluarkan secara paksa dari perutnya Lalu di depan mata kepalanya sendiri Bayinya dijadikan tumbal Lehernya digorok Darahnya ditampung Lalu disiramkan ke tubuh Dewi yang sudah membusuk Lalu tanpa rasa belas kasihan sedikitpun Farid membuang begitu saja jasad kesya adik Bima Di lubang yang telah disiapkan di dalam ruang rahasia Makhluk dalam tubuhku terus menangkis pukulan Farid yang bebabi buta Setelah melihat Farid yang kelelahan Aku yang sedang dikendalikan mulai menyerang Memukul Menendang Lalu mencekik leher Farid Wajah pria yang mirip dengan suamiku itu memerah Kau biadab Kau tega membunuh anak dalam perutku Kau juga membiarkan aku mati pelan-pelan Aku memperarah cekikan di lehernya Sekarang rasakan pembelasanku Akanku kirim kau ke neraka bersama dengan dukun sialan itu Aku kian kuat mencekik Hingga mata Farid melotot Wajahnya semakin memerah Hingga tiba-tiba entah dari mana datangnya Bima menarik Farid dan menjauhkannya dariku Hentikan Maya Kau bisa dibendara kalau sampai dia meninggal Biarkan saja Biarkan dia mati Dia pantas mati Dia sudah membunuh anakku Teriaku tak karuan Sembari merebut tubuh Farid Hentikan Hentikan Kesha Aku menatap Bima Ada rasa sesak yang kian menyiksa Air mataku lurus seketika Tubuhku yang tadinya berat menjadi ringan Kaki ku lemas hingga aku jatuh ke tanah Dapat ku lihat Sosok yang merasukiku melayang tepat di depan tubuhku Hentikan Kesha Hentikan Dendam tak akan pernah bisa membuatmu tenang Aku gak akan pernah bisa tenang Sebelum membunuhnya Tidak Kesha Jangan kotori tanganmu dengan membunuhnya Jangan jadikan dirimu setan seperti dia Aku sudah menjadi setan gara-gara dia Aku tak akan pernah mengampuninya Sosok itu melayang hendak mencekik Farid Aku harus membunuhnya Tidak Kesha Membunuhnya hanya akan mempercepat hukumannya saja Dia harus menerima hukuman yang lebih dari segedar kematian Sosok itu perlahan menjadi sosok wanita yang cantik Dia jatuh terduduk di tanah Lalu menangis Lalu apa yang harus aku lakukan kakak Bayiku meninggal gara-gara dia Begitupun nyawaku yang dipaksa keluar dari raga Suamiku lalu pergi entah kemana Wanita itu menangis sesegukan Suara rindihannya begitu menyayat hati Ikhlaskan Kesha Bayimu sedang menunggumu di surga Bima mendekati sosok adiknya itu Bima hendak meraih tubuh Kesha Tetapi tiba-tiba tubuh Kesha memudar Tolong temukan jasadku dan bayiku Kuburkan kami dengan layak kak Jangan lupa doakan kami selalu Bima mengangguk Lalu menangis Farid yang tadi terlihat lemah Karena tercekik perlahan bangkit Dia meraih sesuatu dari belakang tubuhnya Saat tangannya terangkat Baru aku sadar Jika itu adalah pisau Dan Farid hendak menikam Bima yang tengah menunduk Bima awas Teriaku Sosok Kesha belum sepenuhnya menghilang Dia mengulurkan tangannya Secara ajaib sebuah balok kayu melayang Dan memukul tangan Farid yang memegang pisau Hingga pisau itu justru mengancap kededainya sendiri Singkat cerita Pihak kepolisian memenuhi halaman belakang rumahku Jasad Mas Firman sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit Sementara jasad-jasad lainnya menyusul Tak hanya jasad Kesha dan bayinya Tapi ada enam jasad lainnya ikut ditemukan Kantong oran berisi jasad itu bergantian keluar dari ruang bawah tanah Aroma busuk dan anjir ikut tercium Saat kantong oran itu melintas di depanku Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Bima pada aku Yang tengah mengamati jalannya evakuasi jasad-jasad malang tersebut Mungkin aku akan menjual rumah ini Menyumbangkan uangnya untuk mereka yang membutuhkan Lalu pergi sejauh mungkin dari sini Aku turut berduka cita Bima menempuk pundakku Aku hanya bisa tersenyum sembari menganggu kecil Matahari mulai terbit Burung pun mulai berkicauan Semoga saja setelah ini aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi Cerita sundil bolong di rumah suamiku pun selesai Terima kasih yang sudah berkenan mendengarkan dari pas satu sampai tamat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh